Pemirsa Direkturat Pol Air Polda Papua meninjau korban tanah longsor di Kampung Yonso de Soyo, Distrik Ravain Nirara, Kabupaten Cehepura, sekaligus memberikan bantuan berupa air mineral dan mie instan. Kampung Yonso de Soyo merupakan salah satu kampung yang terletak di bagian timur sebelah Gunung Siklop, yang juga berhadapan langsung dengan Samudera Pasifik. Terkena dampak banjir dan tanah longsor akibat curah hujan yang cukup tinggi, mengguyur Kabupaten Cehepura dan Kota Cehepura Sabtu lalu. Kabit Humas Polda Papua, Kombes Pol AM Kamal mengatakan, jumlah warga di Kampung Yonso de Soyo yang mengungsi sebanyak 348 jiwa dari 90 kepala keluarga yang mendiami kampung tersebut. Akibat dari kejadian ini tidak ada korban jiwa, namun warga harus mengungsi ke pondok penampungan sementara yang berada di GKI MISPA Yonso de Soyo, dikarenakan rumah warga mengalami rusak akibat banjir bandang. Berarti warganya pindah di... Sudah kembali. Karena ini kan airnya marah-marah itu cepat datang dari beberapa lagi. Namun bersimpannya adalah, se-kondisi yang merusak, fasilitas mulai, fasilitas pribadi sebagai rumah, masyarakat dan rumah semula kemampungan. Yaitu korban sebanyak 388 jiwa ya. Yang terbiri dari 90 kepala keluarga, jadi tidak ada korban jiwa yang meninggal, namun sementara keluarga harus mengungsi di pondok penampungan di GKI MISPA. Kamal juga menambahkan, bantuan yang diserahkan ke masyarakat di kampung Yonso de Soyo berupa 30 karton pop mi dan 20 karton air mineral, merupakan kebutuhan utama yang dibutuhkan masyarakat. Kornelio Mudumi, AYUS Jepura, melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.